Halo sobatisian, balik lagi di channel gue Andri GVD Kali ini kita akan lanjut nge-review Manuwa ya, sembar kita bikin Ilustrasinya juga nih, kalian belajar juga Di Figma, kalau kalian mau belajar Oke disini kita akan Lanjut, yang berjudul Apa sih Manuanya Yang berjudul, lupa ya itu Pokoknya Rekernasi Switchal Battle God lah Pokoknya, tentang si MC Kita ini, nah, yang chapter 92 Ini, yang dimana Kelanjutan kemarin, chapter 91 Yang MC nya ini Udah mulai ngumpulin lagi Anggota Grupnya juga buat ngelawan Naga berikutnya Nah, di 92 ini kita akan melihat persiapan Serta Tujuan lagi nih, untuk menyerang Atau melawan Red Naga S ya, yang kemarin Naga apa ya, naga racun yang kemarin Nah, sekarang kita akan Melihat Naga S nih, sepertinya MC bakalan dapetin jantung Yang berikutnya Aduh, gawat nih ya Jadi disini nih, kayak MC kita ini Sedang mengumpulkan Kekuatan Bukan hanya kekuatan ya Tapi dia juga harus Mengumpulkan beberapa Jantung naga Hampir seluruh jantung naga Buat dia makin kuat lagi Makin OP lagi Karena meskipun Dia udah punya Dua jantung naga Belum Bisa Buat menyaingi Para dewa ya guys Tahu sendiri ya kan Dewa yang Ditain seluruh Kayak naga Dan Dan ya Ada dewa-dewa Yang setingkat Yang berarti Dengan tubuh Manusia MC ini Akan sangat sulit Buat dia ngelawan Para dewa Seperti Sama Demigod Atau Apa itu namanya Yang kata Raja Iblis Pokoknya yang dewa-iblis gitu ya Dewa-iblis itu Nah Disini Dengan tubuh manusia Kan kalau kita Secara logika Manusia itu Nggak akan pernah menang Kalau ngelawan Dewa Kecuali Kalau Si manusianya bisa Menyaingi Kekuatan dewa Atau bisa meningkatkan Kekuatannya sendiri Nah caranya ya itu Si Si Perpun udah tau Caranya ya dengan Memaksimalkan Atau Memaksimalkan Para naga Entah itu jantung naganya Ya kan Membuat dia Bener-bener Kuat lah Atau Mampu Menelan seluruh Kekuatan naga Jantung naga Jadi dia memanfaatkan Seluruh naga Yang dimana Kalau di Masa Rekernasi yang dulu Yang di kehidupannya itu Naga itu Disini Dicitanya di dunia itu Naganya itu Pada jahat ya guys Pengikut Iblis semua Yang akan dikendalikan Nama dewa Iblis Semuanya naga Untuk menghancurkan Para manusia Nah Makanya disini Si Perpat Ya namanya Si Perpat MC kita Nggak tanggung-tanggung Ngebuat dia Atau Membuat Para naga itu Mati semua guys Atau jantungnya Dia diambil Bakal dimasukin ke Dia Kalau Kalau Naga Naga S Ini Kekuatannya itu Kan S Peda Tapi kalau Kita lihat Dari Pertarungan Pas dia berubah di naga Belum maksimal Sepertinya Karena si JPR Belum terlalu maksimal Memanfaatkan Kekuatan Satu naga Pun dia kayaknya Belum ya Satu naga Ini Di dalam tubuhnya pun Udah ada Dua jantung naga Apalagi Tiga jantung naga Dan itu Belum maksimal Semua guys Karena emang Harus perlu Waktu Untuk Buat ningkatin Seluruh Kekuatannya Si JPR Nah Disini dia Ada anggota Baru Yang Memang Di masa Lalunya itu Emang ini Anggota barunya Ini emang Salah satu Teman Atau Sahabat Perjuangan Si JPR Itu Si Kekuatan Yang punya Racun Guys Yang suka Mengendalikan Racun Nah Pengetahuan JPR Tentang Racun Pun Itu Semua Ada Berkat Si temannya Ini Yang Udah Ketemu Di awal Yang di Chapter 91 Itu Semua Dari dia Yang Ngajarin Tentang Racun Makanya Si JPR Sampai Bisa Gunain Juga Racun Meskipun Nggak Sejago Temannya Ini Nah Disini Sepertinya Ada Kayak Tanda Tanda Atau Ngasih Tau Ke temannya JPR Ini Si racun Ini Sampai Si racun Ini Gue lupa Namanya Kita Panggil Racun Sampai Mau Buat Ngebantu Si JPR Karena Sebelumnya Pun Dia Nggak Akan Mau Bantu Kecuali Kecuali Kalau Ada Yang Apa Namanya Kalau Ada Yang Namanya Hal Hal Yang Sesuai Sama Tujuan Dia Karena Ada Seseorang Yang Dia Cari Dan Hanya JPR Yang Tau Orangnya Dimana Dan Siapa Orangnya Karena Dia Tau Di Masalah Dewan Ini Hanya Mengulang Waktu Atau Kembali Buat Meningkatin Kekuatannya Buat Melawan Para Dewa Nah Pokoknya Disini Seru Karena Berjudul Ada Bacaan Battle Beda Cerita Ini Seperti Dewanya Itu Lebih Kepermainan Nganggap Manusia Itu Kayak Permainan Kayak Permainan Makanya Si JPR Kadang Dikasih Kesempatan Buat Ngasih Tau Apa Namanya Kasih Kesempatan Buat Ngasih Ngasih Si JPR Itu Permainan Yang Bagus Pertunjukan Yang Bagus Untuk Para Dewa Nah Disini Pun Di Beberapa Pasukan Pun Kita Sudah Ngelihat Si JPR Berarti Sudah Bisa Ibaratnya Kesana Kemari Yang Sebelumnya Dia Tidak Bisa Muncul Diri Sendiri Karena Takutnya Nanti Orang-orang Nganggap Dia Itu Cuman Utusan Iblis Nah Disini Dia Sudah Memasuki Rencana Pertama Dia Sudah Berhasil Buat Seluruh Manusia Percaya Kalau JPR Ini Utusan Dewi Yang Pada Kenyatanya Dewi Dan Dewanya Pun Tidak Bisa Dipercaya Karena Sama Aja Maksudnya Dalam Artian Sama Aja Dewa Dewinya Cuma Mempermaikkan Manusia Nah Tapi Si Manusia Ini Para Manusia Ini Tetap Keke Untuk Ibaratnya Dalam Artian Keke Itu Dia Tidak Terlalu Setia Yang Tau Rahasia Dewa Sama Dewi Itu Cuman MC Kita Nisi JPR Waduh Ada Salah satu Yang miss Kayaknya Lair Gue lupa Juga Enggak Merhati Nanti Gue Lihat Jadi Mungkin Ini Dulu Kita Stop Berhenti Disini Dulu Untuk Melihat Pertanggungan JPR Lagi Nanti Gue Review Lagi Kedepannya Sampai Dia Bisa Benar-benar Buat Ngelawan Red Naga S Bakal Seru Kedepannya Ngelawan Paranaga Nah Lihat Pala Si Jeepernya Sampai Lupa Lagi Gue Sialan Lehernya Sampai Minggir Ke Samping Oke Kalau kalian Mau belajar Itu Misalnya Gue lupa Yang lehernya Si Jeepernya Lupa Agak Miring Harusnya Ke Kirin Tapi Tadi Lupa Gue Karena Bikin Juga Mendadak Karena Dua hari Ini Gue Bikin Bikin Oke Mungkin Kalau kalian Ada Pertanyaan Atau Mau Belajar Desain Ilustrasi Bisa Langsung Di Playlist Youtube Gue Dan Ini Hanya Sekedar Review Kecil Aja Untuk Kalian Yang Mau Serta Belajar Lebih Detail Tentang Desain Ilustrasi Serta UX UI Juga Bisa Oke Terima kasih Yang udah Nonton Sampai Jumpa Lagi Di Next Video